KOMISI C Komisi C DPRD Kota Surabaya terpaksa membatalkan rapat hering dengan pendapat untuk membahas soal progres pengerjaan proyek pembangunan Jembatan Joyoboyo bersama Pemkot Surabaya, kontraktor, tim penguji, dan pihak konstruksi bangunan. Agung Prasojo, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya mengaku kecewa setelah pihak kontraktor maupun tim penguji tidak datang tanpa ada alasan yang jelas Karena dasar tujuan hering tersebut, Komisi C yang membidangi keuangan ingin menanyakan soal progres pembangunan Jembatan yang sempat mendapat kritikan dari anggota komisi lantaran belum beresnya beberapa pengerjaan. Politisi Partai Golkar tersebut menegaskan, jika rencananya akan diresmikan bulan Maret, maka soal urusan pengerjaan harus diselesaikan lebih dulu, dan bagaimana soal pemeliharaan bangunannya. Namun kenyataannya pihak kontraktor justru kembali mangkir untuk kedua kalinya. Tidak ada kabar? Tidak ada kabar, makanya. Tidak ada kabar, kita suruh pelan. Karena kita titik-titik poinnya kepada pengerjaan, kan di lapangan kita masih ada yang belum beresnya. Belum betul-betul benar-benar layak, menurut saya, menurut kita ya. Tapi udah pekerjaan sudah selesai seperti ini? Enggak, sudah selesai. Menurutnya, mari kita tanyakan kepada tim ujinya juga, ini seperti gini apa, ubatannya gimana. Karena kan katanya, itu kan ada kursifnya, jika kursif pejahat, ya. Tapi kalau ada kursif, terus kita harus mengandarkan untuk, apa ini istilahnya, perbaikan apa namanya? Perawatannya. Perawatannya. Sementara itu, pihak Pemkot Surabaya saat ini juga telah menunda sisa pembayaran sebesar 4 miliar rupiah kepada pihak kontraktor. Dengan alasan pengerjaan jembatan yang seharusnya selesai bulan Desember tahun lalu sesuai dengan perjanjian, ternyata masih banyak ditemukan pengerjaan yang belum beres. Seperti diketahui, jembatan Joyoboyo ini menganggarkan dana dari APBD Surabaya tahun 2020 sebesar 39 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!